musik teman-teman sekarang kita akan menjelaskan bagaimana melakukan pembuatan atau pemanfaatan nama range di google sheet bagaimana langkah-langkahnya pertama kita buka dokumen yang akan kita buatkan range-nya ini misalnya kemudian disini tugas 4 sekarang kita buat lagi yang baru tugas 5 kemudian disini kita akan membuat uang masuk uang keluar dan jumlah jadi data yang akan kita masukkan disini adalah data yang ada di tugas 4 caranya adalah untuk menghitung jumlah uang masuk kemudian kita buat rumus sum kemudian kita pilih tugas 4 kemudian kita blok semua uang masuk disini kemudian kita enter maka akan muncul jumlah uang masuk yang ada di tugas 4 begitu juga dengan uang keluar rumusnya sama kita hitung sum yang ada di tugas 4 yang ada di tugas 4 datanya sudah sudah sekarang supaya kita tidak perlu membuka 2 sheet untuk membuat rumus kita akan membuat range yang ada datanya di tugas 4 ini caranya sekarang kita buat range untuk uang masuk disini kita blok dulu sampai data ke 56 klik kanan pilih tetapkan rentang disini kita tulis namanya uang masuk kemudian selesai kemudian kita kembali lagi ke tugas 5 sebelumnya disini kita buat sama dengan kemudian sum kemudian kita tidak perlu lagi kembali ke sheet tugas 4 untuk memblok dari data pertama sampai terakhir uang masuknya kita cukup membuat nama rentang yang telah kita buat tadi misalnya tadi uang masuk disini kemudian kita tekan enter maka nanti akan muncul jumlah atau data yang sama dengan uang masuk tadi kemudian selanjutnya kita buat rentang untuk uang keluar disini kita blok data yang ada di tugas 4 kemudian kita buat rentangnya uang keluar selesai kemudian kita buat lagi rentang jumlah disini jumlah kemudian selesai kemudian kita kembali ke tugas 5 disini kita masukkan lagi rumus hitung jumlah uang keluar disini ya udah kemudian uang masuk jumlah hitung jumlah dari total keseluruhannya jumlah jadi sudah ada rentangnya tadi uang masuk uang keluar dan jumlah disini tinggal kita enter nah sekarang kita akan copy jumlah ini mau masuk uang keluar ini kita copy kita salin kita tempel nilainya saja disini sekarang kita akan menambah jumlah data yang ada di tugas 4 tadi kalau kita tambah apakah jumlah dari uang masuk uang keluar ini sama seperti sebelumnya atau tidak kita coba kita kembali ke tugas 4 kemudian kita masukkan disini misalnya disini kita lihat kita tambahkan data disini jumlahnya akan tetap sama karena rentangnya disini sudah di default sampai mulai dari kolom atau sel F3 sampai F58 atau E3 sampai E58 atau D3 sampai D58 jadi sekarang kita akan merubah supaya semua data yang kita tambahkan di uang masuk atau uang keluar ini terbaca di rentangnya caranya adalah kita pilih rentang ini kemudian kita edit kita edit disini kemudian kita hapus jadi nanti dia akan memasukkan jumlah yang bisa ditambahkan data rentangan pada uang masuk kemudian untuk yang lain juga disini sekarang kita hapus jumlah barisnya kita enter saja atau pilih selesai jadi nanti disini rentang uang keluar dan uang masuknya bisa dimasukkan atau ditambahkan datanya sampai secara default 999 data begitu juga dengan jumlah disini kita hapus saja angkanya kemudian kita pilih selesai secara default dia akan memasukkan data sejumlah 999 sekarang kita lihat di tugas 5 lagi karena rentangnya sudah kita ubah tadi sekarang kita masukkan lagi rumus yang sama tadi sum kemudian uang masuk disini berbeda berbeda disini sebelumnya uang masuknya adalah 78 940 sekarang jumlah uang masuknya 164 392 begitu juga dengan uang keluar uang keluar karena datanya sudah kita ubah tadi atau range nya sudah kita ubah tadi jadi kita bisa menambahkan data lagi disini di uang masuk dan uang keluar tadi sebanyak 999 data karena itu ukuran secara default yang ada di google sheet jadi kelihatan perubahannya dari rentang yang kita tentukan tadi dengan rentang yang ada pada google sheet seperti ini baiklah sekian dari pembuatan dan pemanfaatan range atau nama range atau rentangan pada google sheet semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih